Pemirsa, lalu apasajakah dampak bagi kesehatan jika kita terlalu banyak menghirup udara yang mengandung debu vulkanik? Untuk membahasnya lebih dalam, Pemirsa, kita sudah terhubung dengan dokter spesialis paru rumah sakit Kartika Pulomas, ada dokter Riyadi Sutarto. Halo dokter Riyadi, selamat siang dokter Riyadi. Ya, selamat siang Mas Pram. Ya dokter, tadi rekan kami yang berada di Lumajang, Jawa Timur ini menyentuh atau memegang air yang ada tumpukan abu vulkanik dan dia merasakan gatal-gatal pada kulitnya. Apakah memang kandungan dari abu vulkanik itu bisa menyebabkan kulit-kulit pun gatal seperti itu? Bahkan bagaimana juga terhirup udara? Ya, betul Mas Pram. Jadi abu vulkanik atau debu vulkanik yang disemburkan oleh Gunung Merapi tadi, dia memang bersifat iritan. Jadi bersifat iritasi ke permukaan tubuh kita. Baik di mata, di saluran nafas, bahkan kulit. Kalau di mata biasanya dia, matanya iritasi, merah. Bahkan bisa terhirup ya, karena debu ini partikelnya sangat halus. Jadi bisa masuk ke dalam saluran nafas. Biasanya gejala yang paling sering itu seperti batuk ya. Batuk dahaknya kadang berwarna abu-abu. Jadi memang dari partikel debu vulkanik tadi. Kalau yang terhirup lebih banyak, itu bahkan bisa sampai mengganggu pernafasan pasien. Seperti tadi yang disampaikan bahwa di rumah sakit ada yang menggunakan alat bantu nafas seperti ventilator. Jadi itu kondisi yang berat. Itu pada kondisi yang berat karena hirupnya terlalu banyak. Berikutnya, terutama gejala ini bisa lebih berat. Gejala saluran nafas ini lebih berat. Terutama pada orang-orang yang memang sudah ada penyakit paru sebelumnya. Seperti pada pasien asma, pasien PPOK, atau pasien penderita tuberkulosis. Kira-kira seperti itu, Mas Pram. Nah ini penanganannya seperti apa jika memang orang sudah memiliki penyakit paru-paru atau penyakit pernafasan? Mengatasi seperti apa untuk hidup yang di wilayah seperti Lumajang, Jawa Timur seperti ini? Yang pertama sudah pasti adalah kita menghindari. Sebisa mungkin kita menghindari paparan terhadap debu vulkanik tadi dengan mengimputi himbawan dari BNPB untuk berada di lokasi yang aman. Namun apabila kita masih atau daerah kita masih terpapar oleh debu vulkanik, kita bisa mencegah dengan menutup pintu rapat, menutup pintu secara rapat, jendela. Kalaupun kita harus keluar, antisipasi kita untuk mencegah bisa menggunakan kacamata atau Google, menggunakan masker, dan kalau bisa juga menggunakan lengan panjang. Yang tujuannya untuk menghindari terpajang dari debu vulkanik. Pada pasien-pasien yang memang sudah ada penyakit paru sebelumnya, obat-obat yang sebelumnya digunakan rutin. Jadi harus rutin digunakan dan disimpan dalam satu tempat. Karena suatu waktu dapat gejala memburuk akibat terpapar oleh debu vulkanik. Nah, tadi Anda bilang, mengatakan kalau dari partikel dari abu vulkanik ini bersifat iritan ya dokter ya. Memang apakah bentuk dari, karena sifat iritan itu, apa bentuk dari partikel itu berbeda dengan debu pada umumnya seperti itu? Apa kandungannya seperti itu, Pak Dokter? Ya, betul. Ini berbeda dengan debu yang biasa ada di lingkungan kita ya. Karena debu ini sifatnya panas, ya bersifat panas dan dia dapat mencetuskan reaksi radang. Jadi bersifat iritan ke permukaan tubuh kita. Jadi mencetuskan radang yang tergantung dari respon atau tergantung dari banyaknya debu yang terhisap. Karena memang ada sifat panasnya. Nah, dokter, jika yang ini memang jaraknya agak jauh dari Gunung Semiru, misalnya 10 km yang tidak begitu terdampak, namun hujan dan abu vulkanik ini masih berterbangan di sana. Nah, jika kita terlanjur menghirup udara yang bercampur dengan abu vulkanik, apa yang harus kita lakukan? Jika sampai mengganggu, merasa sesak, merasa tidak nyaman, sampai nyeri dada, kita segera mencari fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke puskesan atau ke rumah sakit. Biasanya bantuan pertama kita adalah oksigenasi. Nah, kalau tidak adanya oksigen, dokter, untuk P3K di rumah sendiri, apa sih yang bisa dilakukan secara pribadi oleh kita sendiri seperti apa? Kalau memang sudah terpapar, sudah sampai gejalannya berat, memang kita harus mencari bantuan yang paling bagus ya. Tapi yang paling utama adalah kita mencegah, jangan sampai terpapar. Jangan sampai terpapar lebih banyak lagi. Karena sebenarnya kalau masih sedikit, tubuh kita sebenarnya punya mekanisme untuk mempertahankan dari inflamasi tersebut supaya tidak jadi lebih berat. Nah, ini durasinya berapa lama ya dok, ketika orang terpapar abu vulkanik seperti itu? Ya, bisa tergantung respon dari si pasien. Ada yang cepat atau gejalannya baru muncul beberapa hari kemudian. Dan yang tadi juga saya sebutkan, tergantung apakah ada penyakit paru sebelumnya. Karena jika ada penyakit paru sebelumnya, debu vulkaniknya sendiri menyebabkan iritan, bahkan dapat mencetuskan penyakit-penyakit yang kemarin sebenarnya sudah tenang. Jadi pada asma atau P3K sebenarnya sudah tenang kondisinya, tapi karena terpapar debu vulkanik, penyakit itu menjadi lebih, menjadi kambuh dan bahkan lebih berat. Nah dok, untuk pertolongan pertama, misalnya dok, kalau misalnya tidak ada fasilitas kesehatan di sekitar lokasi kita berdiri saat kena terpapar, itu apakah misalnya mencuci muka atau meminum air putih yang banyak, ini bisa melegakan atau segit membantu atau seperti apa dok? Ya, betul. Kan tadi debu vulkanik juga bisa terpapar bukan hanya di saluran nafas, tapi bisa juga mengiritasi kulit, mata itu bisa kita bilas. Bisa kita bilas dengan air. Jadi untuk mengwarangi, lamanya terpajan dengan debu vulkanik tadi. Nah, dokter, ini kan aerupsi telah terjadi pada kemarin Sabtu sore, dan mungkin pada hari ini juga di sekitar 10 km atau 11 km dari zona aman dari gunung tersebut pun masih berterbangan abu vulkanik. Untuk mungkin dokter bisa memberikan saran kepada warga yang rumah-rumahnya mungkin masih terpapar, apa yang harus dilakukan? Apakah tidak boleh keluar rumah? Ataukah mentutup jendela, pintu, seperti itu? Atau seperti apa dokter? Ya betul, Mas Pram. Jadi jika daerahnya atau rumahnya terpapar oleh debu vulkanik, itu sebaiknya pintu ditutup rapat. Kalau bisa tidak menggunakan aset dulu. Kenapa dokter? Karena takutnya udara dari luar bisa masuk ke dalam. Jadi itu yang kita hindari. Oke. Terus jika memang terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker ya, gunakan masker, terus bisa juga gunakan kacamata atau google, dan memakai baju lengan panjang. Nah, terkait penggunaan masker, dokter, ini penggunaan masker yang tepat untuk paparan abu vulkanik ini jenis apa sebenarnya yang baik? Sebaiknya menggunakan masker N95, tapi jika memang karena keterbatasannya, kita bisa menggunakan masker bedah. Nah, itu sudah cukup untuk mengurangi resiko lebih lanjut dari debu vulkanik. Nah, di perisewa musibah seperti ini, mungkin masker bedah agak sulit ya dokter ya. Apakah bisa digunakan dengan baju atau kain yang dililitkan ke hidung, ke muka, atau seperti apa dokter? Ya, itu memang kalau kondisi terpaksa, daripada tidak ada, bisa kita gunakan kain untuk menutup saluran napas kita. Itu kondisi terpaksa, kondisi darurat mas ya. Dokter, ini kan banyak sekali warga yang kemarin sudah terlanjut terpapar atau menghirup udara dari hujan abu vulkanik. Ini biasanya kondisi terparah itu akan terjadi seperti apa sih dokter? Ya, kondisi terparah dari debu vulkanik, kalau misalnya banyak sekali, itu bisa menyebabkan gagal napas. Ya, jadi sampai masuk banyak ke dalam paru, itu terjadi gagal napas, sehingga yang tadi disebutkan, sampai memerlukan bantuan mesin ventilator. Bahkan bisa sampai berakibat ke kematian. Itu karena proses dari sifatnya yang iritan ya dokter? Iritan dan banyak ya. Nah, kalau kemungkinan... Jumlahnya banyak, nyangkut. Saya sempat baca dokter ini katanya selain bersifat iritan, katanya ini juga dari abu vulkanik tersebut juga bersifat korosif, seperti itu? Ya, betul. Artinya ini akan merusak sepanjang berapa lama dokter, ketika kita menghirup abu vulkanik tersebut? Ya, kalau kerusakan bisa secara akut, secara cepat, apalagi kalau misalnya panas ya, debu vulkanik yang awal itu yang panas itu, dia akan langsung menyebabkan kerusakan pada saat itu juga. Tapi ada juga yang responnya baru beberapa hari kemudian. Tergantung tadi, tergantung berapa banyak, dan tergantung dari kondisi orang-orang, apakah sudah ada penyakit paru sebelumnya atau tidak. Dokter, tadi juga kami mendapatkan kabar dari informasi dari rekan kami yang ada di dokter, di rumah sakit RSUD, dokter Haryoto. Ini beberapa pasien juga masih di ruangan ICU untuk mendapatkan ventilator. Ini biasanya berapa hari sih dokter bisa pulih setelah terpapar dari abu vulkanik tersebut? Itu kita tidak bisa prediksi, tapi kita tidak bisa prediksi ya, karena bantuan oksigen yang kita berikan itu tergantung respon dari si pasien juga. Karena banyak faktor, bisa terjadi komplikasi juga pada saat perawatan, karena debu yang masuk cukup banyak mengganggu oksigenasi di paru, sehingga membutuhkan bantuan oksigen. Jadi udara yang secara normal bisa dapat digunakan dengan baik, tapi karena banyak debu yang masuk, terjadi inflamasi yang radang yang berlebihan, sehingga oksigen tidak dapat digunakan, harus dibantu dengan ventilator. Itu kita tidak bisa prediksi. Nah dokter, ini penanganan dan pengobatannya seperti apa sih dokter ketika seseorang terpapar dari abu vulkanik? Tim ini seperti apa biasa yang melakukannya? Apakah abu vulkanik dari tubuh paru-paru tersebut harus dikeluarkan? Atau seperti apa dokter? Biasanya kita juga bisa, untuk yang pertama oksigenasi yang paling mudah kita lakukan ya. Kadang kita memerlukan bronkoskopi ya, untuk evakuasi sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita buang debunya dengan bantuan tropong atau bronkoskopi. Ini artinya diambil dari dalam tubuh atau memang keluar secara alami dari tubuh dengan bantuan yang seperti dokter katakan tadi? Biasanya, nanti kita bilas, kita bilas dengan bantuan tropong, nanti kita keluarkan, sebanyak mungkin kita keluarkan. Oke, baik dokter. Dengan bantuan alat. Oke, oke dokter. Oke. Iya. Oke, dokter mungkin imbahannya dokter untuk keluarga yang mungkin saat-saat beraktivitas di luar, apa yang harus dilakukan dokter? Iya, jadi sarannya adalah tetap jika memang terpaksa harus keluar, tadi memakai masker, ya, memakai baju lengan panjang, dan juga untuk mengelindungi mata menggunakan Google. Kalau bisa tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak dokter Riyadi selaku dokter spesialis paru. Terima kasih dokter telah berbagi informasi bersama kami dan semoga ini juga bermanfaat bagi kita semua pemirsa.